Oke, balik lagi diikat dan jumpa saat Dream Team Iya, kali ini gue akan review si Gote ya Seperti biasa, pake akun Sultan ya Iya, dia dapet terus ya perasaan ya Padahal, nabisin TV-nya sama loh, sekitar 300-an ya Gue gak dapet apa-apa Tadah, ya oke lah Iya, bisa kalian lihat timnya Gila, ini satu banner masuk semua, bro Iya, karena dia super sub ya, apa, super sub Nanti tinggal gini dan kayak gini Berapa kedua ya, karena super sub Ya, dia ada 4 Eropa, akhirnya bisa masuk ya Ini bon tertinggi sih yang bisa gue racik ya 29,5% tambah 2% Jadi 31,5% ya untuk bon tertinggi si Gote ya Gue coba otak atik, gak pernah dapet Di atas 30% agak susah Contohnya di tim ini Tim ini dia gak dapet slot Karena butuh Eropa 4 Iya, Eropa 4 agak ribet ternyata Eh, disini bisa sih kayaknya Tapi bonnya kurang Ya, cuma 28% Kemudian Itu keepernya bisa diganti Ini cuma gue rasa gak bisa tembus 31,5% ya Kemudian gue coba di HAS 32% Dia gak dapet slot Karena Eropanya harus 4 ya Dan ini udah patent, gak bisa diganti Ya, jadi gue nanti pake informasi itu aja Ya, keepernya rata-rata 2,5% soalnya 28 tambah 2,5% ya 30,5% Eh, kebebelasan Mana-mana tadi Oke, Gote Ya, ini sebenarnya Shooter cuma karena Momentumnya Apa? Momentum shotnya jelek ya Gak usah jadiin shooter Langsung aja Dribble pass ya Ini sama si Ownernya kasih intercept juga Mungkin biar bisa Intercept web pass ya Karena itu juga krusial Oke, ada Versible intercept Kalian bisa colok tackle-nya Kalau mau Cuma juga gak terlalu gue saranin Staminanya kecil Karena dia main di babak kedua ya Oke, kemudian ada pass Ada pressing shot ya Ini Momentumnya jelek banget Ada Dribble ya Ini udah dicolok Dribble S Kalau Kalian punya yang hijau Kalian colok aja gak masalah ya Kalau gak kepake ya Kalau masih dipake ya Gak usah Soalnya Skill S sama skill A Tetap beda ya Buat PvP ya Kemudian Dia ada Bot 4 Eropa Nambah 3% Ada Precise Untuk dirinya sendiri Tentunya Ya 20% Ya Kalau kalian ketemu tim debuff Masukin ini Lumayan lah Apa? Kalau kalian pengen jadiin shooter ya Bonder replic aja Apa? Naikin shot powernya nanti Ada DF killer ya Ya Ini lebih cocok Buat jadi Christiansen atau Raphael ya Tukang ngepas ya Cuma kalau shooter Gue gak jamin Karena Momentumnya kecil banget ya Jadi Ya Kalau kalian pengen jadiin shooter ya Nunggu momentum Apa? Yang agak bagusan ya Dan seperti biasa Gue gak yakin Ini bisa ngelawan IM ya IM masih nomor 1 Tentunya Oke Kita langsung test aja Di pbp ya 31,5% Tembus berapa Kira-kira Let's go Oke Udah ada yang join Mari kita lihat ya Bapak kedua Tentunya Iya Bapak pertama Enggak bisa dimasukin si Gote ya Karena dia Super sub Jadi kalau kalian mau skip Ya silahkan Tapi kalau kalian ingin mendukung channel ini Buat makan indomie tiap hari Ya tolong Tonton sampai akhir ya Iya dan semoga Gue gak lupa Masukin Gote ya Gue sering banget lupa Pas bapak kedua ya Semoga gak lupa ya Semoga Karena ini review Pasal review lupa ya Oke Apa ini akun baru kayaknya Ya diajak Apa namanya Belum kebuka semua ya Bone-nya ya Kalau akun lama Biasanya udah kuat Buka bone Karena variasi pemainnya Udah banyak ya Kalau akun baru Itu pemainnya bagus-bagus Cuma Kadang mereka gak kuat Buat buka bone ya Karena Variasi timnya masih dikit Ya mana ini orangnya Jangan nge-lag dong Gue males banget Ketemu orang nge-lag ya Masalahnya gue ikutan nge-lag Kalau musuhnya nge-lag ya Oke kita tunggu aja lah Hei Iya dan gue rasa Kalau kalian punya Siapa namanya Kalau kalian punya si Raphael Atau Christiansen Kalian udah gak perlu Gote Gote itu ibaratnya masih di bawah mereka berdua Soalnya Si Gote harus bapak kedua mainnya Dan Gote gak punya wancu Raphael gak punya wancu Tapi bapak pertama bisa main dia Iya jadi Agak susah sih Cuma ya Kalau kalian bisa nyalain bondnya bapak kedua Dan kalian emang butuh passer Itu recommended Iya kalau mau dibandingin sama Christiansen Jauh Cuma di banner ini Tiga Apa Tiga pemain rent up tadi ya Bisa main semua Itu bagusnya ya Jadi mungkin ya Buat reroll bisa Tapi ya kalian harus lengkapin semua Cuma kan tiga Apa Tiga pionirnya kan udah ada Oke Lawan Isizaki Tanpa full power Gue rasa bisa ini Gak kayak Igawa kemarin ya Ya harus Ya harus Ya si siapa lagi Si Soga makanan ya Buat passer-passer ya Kenapa tekniknya jelek banget ya Harusnya naikin dikit lah Mending gak bisa nge-block ya Oke ada IM Menarik Hei Tapi ini bloknya berapa ya si Cuts ya Gue gak yakin sih Tapi mari kita coba Ya gue malah suka nyoba-nyoba Kalau FM kayak gini ya Kecuali rengkat Kalau rengkat emosi Kenapa harus ketabrak ya Loh Bisa lewat loh IM Emang Igawa ngeselin ya Soalnya gue mikir Haas ini gak masuk akal Kalau dia dapet hackball ya Kayaknya emang lebih sakti Igawa ya Daripada IM ya Urusan hackball Iya Kalau dinalar ya As ini gak bisa diapa-apain Kalau dapet hackball ya Makanya Dia cuma bisa header Dia gak bisa Shotground Dia gak bisa Volley Cuma bisa header Bisa ketangkap juga mito Sebenernya Cuma ya udahlah Ya kalau goal terus ya Waduh Kena tiang lah Kalau goal terus juga Bukan cepat gula namanya ya Kita positif thinking aja lah Sama klub ya Oke ini hal yang wajar ya Yang gak wajar itu Haas bisa ketangkap Itu gak wajar Karena kalau dari segi Hitung-hitungan ya Itu hitungan Entah itu dari Apa start Dari momentum Dari elemen Genso gak bakal bisa nangkep Cuma gen Yang bisa nangkep ya Karena Kalah elemen Dan ada Hickball killer ya Oke Pasti agak lama Sepertinya kita menunggu Babak kedua ya Setelah Saya mau ngetes keeper Iya Staminanya dihabis-habisin aja ya Babak kedua juga Ganti keeper nanti Ngapain dihemat Staminanya Cuma Kalau nanti Gotem masuk Babak kedua Ya Shooternya tinggal Dia sama Haas doang ya Karena Roberto Out Kecuali Si Bobang Kecuali si Bobang Dicolo Itu Dicolo Apa namanya Dia Dicolo Hickball Kalau kalian punya Hickball nya ya Itu baru Bisa kepakai Cuma Agak susah Cari header nya Bobang ya Padahal Bobang dapet header Itu Lebih bagus Daripada Roberto Karena dia Very good Ayo bro Silahkan menyeram bro Saya kasih Tiket masuk Wah Tiket masuk Iya Soalnya Formasi ini Susah Ditebusnya Serius Kalau mainnya serius Kalau mainnya serius Susah Tembusnya Soalnya Gak masuk akal Nah Kalian lihat Kalian lihat Gak masuk akal Formasi ini ya Makanya Formasi ini Sering banget Kalian temui Di DC Kalau kalian lihat Apa Dream Championship Kalau live ya Sering banget Dipakai Karena formasi ini Gak masuk akal Susah Ngebusnya Susah Loh Kenapa Disot Ya orangnya Panik mungkin Orangnya Panik Loh 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 Mau kemana Kau Ya Gimana Auto Intercept Ya kan Igawa Bubang Awi Yang belakang Dua pinggir itu IM Kemudian Auto Intercept Satu tim 40% Gimana Nembusnya Susah Bro Gak masuk akal Gue rasa Meta Ini bakal Lama banget Sih Ya kecuali Keluarin pemain Yang lebih Broken Nantinya Ya ini aja Udah broken Perasaan Wow Tumpet Dapet Dek Terima kasih Terima kasih Hei 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 Isi Zaki Lemahnya Ya itu Makanya Gue bilang Daripada Kalian Pihak Tengah Blocker Itu Lebih Enak Auto Intercept Jadi Kemungkinan Matchup Itu Lebih Tinggi Daripada Dipas Pas Kayak Tadi Makanya Gue Pengen Igawa Gak Masalah Dia Mungkin Bisa Di Dribble Cuma Memidari Pas Pas Menyebalkan Daripada Blocker Ya kan Bisa Jaru Tumpet Gak Ketangkep Biasanya Ketangkep Terus Mungkin Perbedaan Bone Ya Gak Jau Ya Normalnya Emang Harusnya Gak Ketangkep Walaupun Dari Catch Pertama Cuma Ada Master Catcher Yang Harusnya Bola Mental Ke Kita Gak Jadi Mental Ketangkep Langsung Caa Iya Gue Perasaan Tadi Nyuruh Musuhnya Nyerang Dia Gue Lupa Wakat Jerzy Iya Babak Kedualah Kasih Serang Nanti Karena Emang Bulannya Dimusuh Nanti Masukkan Gote Masukkan Gote Gue Ambil Oke Ngepas Kemana Langsung Ke Nita Oke Tapi Normalnya Nggak Bisa Nekles Nita Loh Berani Banget Kepas Gila Takut Ngepas Silahkan Lewat Ini Pasti Kena Mau Gimanapun Juga Tengah Dia Ngesot Dari Luar Jangan Lewat Wakan Dari Luar Kota Ini Gua Tinju Bisa 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 Gak Atau Pake Catch C Aja Oke Masih Agak Loading Ya Bidanya Jauh Jauh Kalau Gue Pake Punch Kalah Di Start Momma Itu Kalah Jadi Paling Nggak Harus Catch Ternyata Punch Nya Jelek Wah Makanya Ini Terlalu Broken Keeper Nggak Bisa Dispam Dari Luar Kalau Keeper OC Masih Bisa Dispam Dulu Sebelum Masuk Kota Pinanti Ini Nggak Bisa Oke Saatnya Mereview Gila Super Sub Babak Kedua Baru Bisa Direview Oke Nanti Kita Coba Aduin Soga Cuma Gue Nggak Yakin Bisa Lewatin Soga Tarusin Aja Nanti Kita Coba Aduin Sama Soga Soga Bagus Soalnya Ini Tembus Berapa Kira Kira Cuma Emang Agak Nanggung Dia Nimi Drink Ada Intercept Kalau Mungkin Fokus Teknik Pass Mungkin Bisa Tambah Tambah Berapa Seribu Kayaknya Nggak Sampai Lima Ratusan Kayaknya Kalau Teknik Full 25 Kita Lihat Nanti Oh Masuk Si Kazami Trio Golden 23 Masa Green Screen Ini Gue Lagi Review Masa Green Screen Oh Nggak Jangan Nanti Ulang Lagi Record Nya Hey Nggak Ada Pertambahan Bond Sama Sekali Ya Karena 3% Mungkin Klum Udah Nggak Mau Keluarin Yang 4% Ya Nggak Tau Kenapa Cuma Yang Pali Broken Kals Kemarin Kals Kemarin 3% HA Plus Atau Nambah Stat Debugnya 5% Itu Satu Orang Doang Itu Satu Orang Doang Dan Dia IM Itu Ngeselin Banget Kals Ya Walaupun Agak Susah Aktivin Ya Sama Club Player Ya Club Player 5% Kalau 4% Kalau Nggak Salah Oh Tumpet Nggak Kauto Kauto Nggak Bisa Ini Emang Formasi Paling Ngeselin Tim Paling Ngeselin Serius Susah Nambusnya Kalaupun Serangannya Bagus Pasti Tim Defense Nya Jelek Ini Kayak Timnya Itu Balance Kayaknya Oke 30k 31k Ini Belum Ketemu DF Nanti Kita Coba Ketemu DF Hey Shot 29k Mau Ngapain Mau Saingan Sama Siapa Namanya Gue lupa Siapa Namanya Mau Saingan Sama Sorimachi Iya Sorimachi Stunnya Bagus Mau Main Tung Sapa Tapi Masih Mending Sorimachi Ada Good Lowball Iya Emang Harus Nunggu Shot Yang Baru Oke 33k Ya Lumayan Siapa lagi Dia bisa Dribble Oke Mari kita Adu Sama Tackle Suga Semoga Dia Neckle Semoga Hei Hei Oke Gak Bisa Lewat Beda Berapa Tadi Lumayan Banyak Perasaan Dia Iya Tetep Gak Bisa Lewat Seperti Itulah Cuma Emang Lumayan Kalau kalian Gak Punya Paser Kalau kalian Kalau kalian Gak Punya Paser Kalian Bisa Pakai Kalian Bisa Pakai Si Gute Cuma Iya Gak Recommended Juga Loh Em Ini Padar Waduh Beneran Gak Bisa Nyerang Kayaknya Musuh Oke Sini Hei Oke Tiga Tiga Dua Nam Ini Beda Berapa Dapat Kayak Hampir Tiga Empat Dribblenya Oke Kita Coba Pas Lintas Samudera Biasanya Gak Bisa Biasanya Loh Wah Gila Ini Makin Memalukan Ini Lepas Aja Gak Bisa Oke Aku Agulin Aja Lah Tapi Ketemu Defender Tiga Empat Kain Sudah Tinggi Banget Selama Gak IM Bisa Selama Gak IM Ya Cuma Ketemu IM Tetap Susah Ini Aja Ketemu IM Gagal Pas 34K Pas Gak Bisa Emang Kayaknya Masih Jauh Sih Kalau Dibanding Christiansen Sama Raphael Misajer Ya Seperti Biasa H Makanya Banner Disini Bagus Bapet Ya Bann Ngebit Gimana Gak Bagus Coba H As Ya Kan H As Igawa Bisa Satu Tim Dapat Si Gote Bisa Satu Tim Juga Ini Menguntungkan Bannernya Makna Pak Gua Satu Aja Gak Dapet Kelap Kelap Gila Ngeselin Banget Ya Percuma Gua Skip Skip Banner Ending Juga Gak Dapet Ya Sih Kalau Pengen Guar Antit Gaca Di Apa Namanya Gaca Di Banner Debut Ya Cuma Percuma Masalahnya Banner Debut Standart Paling Cuma Buat Naik It Bown Gua Bown Udah Cukup Tim Gua Bown Udah Cukup Mbak Penutama Gua Pengen Pemain Yang Super Power Ya D D Sama DC Gak Pernah Dapet Klab Tolong Banyak Gak Masalah Gua Bakal Skip Gaca Berbulan Bulan Berbulan Gua Bakal Skip Gaca Kalau Emang Ada Cuma Buat Ambil Gua Rantin Gila Ngeselin Banget Ya Gimana Gak Kesel Coba Gua Dari Kapan Ya Dari Misaki Udah Tiga Bulan Udah Hampir Enam Bulan Gila Ngaget Ngaget Guantunya Kemungkinan Nanti Nita Bakal Dapet Waju Juga Sama Wakashimatsu Soalnya Sekarang Udah Ada Keterangan Keterangan Apa Namanya Bisa Maka Skill Ini Kecuali Posisi Keeper Ada Itu Kayaknya Gue Lupa Jadi Ya Mungkin Kemungkinan Besar Kita Bakal Bisa Dapet Apa Nita Wancu Dengan Wancu Sama Ken Cuma Ken Khusus Posisi FW Bukan Yang Keeper Ya Gue Lupa Letaknya Dimana Skillnya Ken Yang Baru Eh Nggak Espadash Kayaknya Espadash Gue Agak Lupa Jadi Kemungkinan Besar Nanti Kita Bakal Dapet Wancunya Nita Cuma Perasaan Nita Nggak Pernah Bagus Start Pas Nggak Tau Kenapa Oke Sama-sama 31 2 Pencet 33 Cuma Biasanya Kebobol Biasanya Iya Oke Rainbow Kayaknya Nggak Kebobol Oke Kita Belum Lihat Animasi Pas Gotei Nggak 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 Kalah Momentum 2 Kalah Momentum 2 Eh Kok Kalah Momentum 2 Kalah Element 2 Oke Gue pengen Lihat Animasi Pas Ada Ada Muter-Muternya Iya Mau ngepas Ada Muter-Muternya Oke Kita Coba Tantang Kita Tantang Soga Stamina Sekarat Lawan Kristiansen Kita Lihat Menang Mana Kira-kira Startnya Nyenang Min Kristiansen Walaupun Emang Agak Susah Nyalain Bone Cuma Nanti Kedepannya Pasti Nggak Bisa Kedepannya Pasti Keluar Kok Generasi 23 Ya Nggak Cuma Itu Itu Aja Makanya Kalian Gacha Nyicil Dapet Haas Juga Nggak Rugi Rugi Banget Kalau Dapet Ya Sukur Kalau Dapet Yaudah Kalau Dapet Ya Nanti Tinggal Cari Kristiansen Nanti Hey Cuma IM Yang Bisa Nanti IM IM Nya Kayak 50% Atau 40% 30% Nggak Kuat Mitosnya Kurang Sini 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 Ini Sudah Full Core Atau Belum Kristiansen Suka Menantang Semua Pemain Kecuali IM Gak Dm Seng Intercept Soalnya Dribblenya Juga Nggak Jelek Jelek Banget Walaupun Pakai Skill Dribble Kali Nanti Keluar Dribble Yang Khususus Mau Kayak Gimana Apakah Keepernya Masih Bisa Pake Skill S Gue Pengen Pake Hidur Biasa Ya Gak Soalnya 4-1 Biar Mainan Kartu Apa Coba Mainan Kartu Sampai Sampai Jelas Gote Ini Emang Bagus Ya 34k Dribble Pass Itu Nggak Jelek Cuma Ya Cuma Masuk Babak Kedua Itu Minus Cuma Masuk Babak Kedua Kalau Kalian Masih Mencari Cari Cari Bon Tidak Terlalu Recommended Ya Cik Gote Itu Ibaratnya Solusi Kalian Tidak Bisa Ngepas Gote Solusinya Tidak Sama Ada Kalau Ketemu Im Ketemu Yang Sakti Sakti Tidak Bisa Tidak Tumpen Genjo Tidak Bisa Nagep Kenar Review akun Membership Tidak Bisa Nagep Genjo Atau mungkin UDA di benerin ya Ya ngeselin banget sih Tiap ada bulan ditangkep Arigatou Oke jadi itu aja video kali ini ya Intinya Gote ini bagus Cuma Dia cuma bisa masuk babak kedua ya Dan Itu ya gak terlalu membantu tim sih Kecuali kalian emang butuh banget passer ya Dia bisa jadi solusi buat nyerang Ngepass Dripal Minusnya gak bisa wancur Oke Dan bonnya agak susah Empat Eropa ya Rata-rata orang pakai tim Jepang atau Latin Daripada Eropa Oke mungkin itu aja video kali ini ya Gote kalian tembus berapa Coba komen di bawah Terima kasih yang udah nonton Ya bisa subscribe-subscribe Bro Gargumagi semangat di video Sampai nanti di next video Iya kalau itu full teknik Mungkin pasnya 3536 bisa itu Ya Ya itu cuma karena Karena dia ada interceptnya Jadi ya gak bisa kayak Kristiansennya Tapi itu serius Mirip Kristiansen ya Cuma jauh gak bisa masuk dua babak Jelek Hahaha Hahaha Hahaha